Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel haribu rianto sahabat semua di episode yang ke-10 ini saya seperti sesuai dengan janji saya di episode yang ke-9 itu ingin mencoba untuk berbagi cara saya pindah tanam sayuran Pak Choi Nah kalau saya pribadi ini ya simple-simple aja ya sahabat semua ini pertama saya gunakan polybag kecil seperti ini nah media tanamnya polybag ya sahabat semua langsung aja saya masukkan sekam bakar ntar saya wadahin dulu biar gampang ini dibikin agak full seperti ini ditekan-tekan sedikit baru saya berikan lubangnya untuk nanti bibit yang akan kita pindah tanamkan jadi kalau menurut saya lebih simple seperti ini ya sahabat semua untuk pindah tanam jadi kira-kira berarti masih kurang kita buat lubangnya lebih besar lagi berarti baru kita masukkan seperti ini nah jadi kita nggak usah masukin nyicil-nyicil ya sahabat semua udah kita taruh dulu seperti ini jadi sangat simple pindah tanamnya nggak ada ketentuan khusus harus begini dan begitu dan nanti kedepannya ini saya nggak tahu karena lahan di kotrakan saya ini sangat sempit saya tidak tahu nanti apakah sampai panen tetap di polybag seperti ini atau mungkin nanti saya pindah tanam lagi ya nanti seiring dengan berjalannya waktu pasti akan saya informasikan kepada sahabat semua untuk sementara pindah tanam yang saya lakukan mungkin cukup di polybag yang kecil seperti ini Oke jadi mungkin itu saja untuk video di episode yang ke-10 ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini terima kasih jika ada pertanyaan silakan sahabat komen di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh